Mungkin kalau teman-teman saya melihat juga mereka bisa cross-check nanti bahwa saya di ITB itu secara IPK juga, apa ya istilahnya, di bawah tiga gitu. Beberapa kali juga Presiden sudah sangat gusar dengan sumber daya kita. Apa sih sebetulnya yang kurang dari Indonesia itu? Kami, para diaspora, menjadi jalur di mana universitas asal kami bisa berkontribusi terhadap Indonesia. Kami menjadi penghubung antara komunitas akademis di Inggris dengan pemerintah Indonesia, begitu Pak. Kita ada beasiswa, ada sedikit uang riset. Saya datang ke Taiwan dengan sedikit uang riset pada waktu kira-kira sekitar mungkin 100 USD. Jadi nggak cukup. Apa sih yang membedakan perguruan tinggi di sana dengan perguruan tinggi elit di Indonesia? Menuju 100 besar dunia itu, salah satu lompatannya adalah mendatangkan dokter asing. Apakah itu satu sobat? Apalagi dengan saya, Abdul Kohar di Newsmaker, medkom.id, cerdas dan bernas. Sobat medkom, ini adalah bulan Agustus. Bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Newsmaker punya cara unik untuk menyambut Agustus ini. Salah satunya adalah dengan menyapa diaspora Indonesia. Ada satu anggota diaspora, seorang saintis. Dia menjadi asisten profesor di salah satu perguruan tinggi terbaik di Inggris. Yang salah satu dari seratus perguruan tinggi terbaik dunia di Nottingham University atau University of Nottingham. Dia adalah dokter bagus mulia di PhD. Dia dulu sarjananya di ITB. Nah, bagaimana pengalaman hidup dia sehingga dia menjadi salah seorang saintis yang dimembanggakan Indonesia? Lalu, apa kesiapan dia untuk membantu Indonesia menuju bangsa yang unggul dan berdaya saing tinggi di bidang saintis? Ikuti perbincangan selengkapnya di Newsmaker kali ini. Yuk! Sobat medkom, sudah berada bersama kita nih. Sekarang sedang berada di Cafe Ekologi di Kemang. Salah seorang diaspora Indonesia yang sekarang menjadi sosok yang penting di sebuah universitas Nottingham University. University of Nottingham di Inggris. Namanya Mas Dr. Bagus Mulyadi, PhD. Apa kabar Mas Bagus? Baik, terima kasih Pak. Sudah berapa lama di Jakarta? Saya sudah tiga hari di Jakarta. Mati lampu juga kemarin. Di Nottingham enggak pernah mati lampu ya? Datang mati lampu. Kalau di Nottingham? Di Nottingham enggak pernah Pak. Oh enggak pernah mati lampu ya? Enggak pernah. Iya, bersyukur juga. Bersyukur ya? Jadi, Mas Bagus ini dulunya kuliah di Bandung. Di ITB. Di ITB ya. Nah, sekarang menjadi asisten profesor ya? Iya. Asisten profesor di Nottingham. Iya. Salah satu dari seratus universitas terbaik di dunia. Iya. Nah, apa itu yang istimewanya sehingga tiba-tiba bisa masuk ke Nottingham gitu? Tiba-tiba apakah proses panjang itu seperti apa? Ya itu, prosesnya panjang sebenarnya. Karena saya sekarang di Departemen Teknik Kimia dan Lingkungan. Tapi sebenarnya formasi saya dari S1, S2, S3 tidak teknik kimia dan lingkungan. Jadi prosesnya panjang sekali. Oh, jadi sekarang di Teknik Kimia dan Lingkungan. Tapi S1-nya bukan? Bukan. S1 saya teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Oke. Teknik mesin di ITB? Teknik mesin di ITB. Kuliah ITB sudah cemerlang dong? Saya, ini mungkin kalau teman-teman saya melihat juga mereka bisa cross-check nanti bahwa saya di ITB itu tergolong rata-rata. Mungkin di bawah rata-rata sedikit. Karena saya kuliah itu 5 tahun, programnya 4 tahun. Dan secara IPK juga, apa ya istilahnya, di bawah 3 gitu. Di bawah 3 ya? Di bawah 3. Di bawah 3 itu kalau masih 2,9 bagus dong? Di bawah 2,9? Jangan ditanya lagi. Ya, ya, ya. Jadi pokoknya di bawah 3. Di bawah 3, rata-rata. Di atas sedikit, di atas 2,5 mungkin kira-kira begitu lah. Sedikit. Udah saya coba lupakan itu soalnya. Oke, nah. Teknik mesin dengan seperti itu. Lalu tiba-tiba... Saya lulus S1 dari ITB Teknik Mesin. Saya mau coba untuk ambil S2. Karena kebanyakan pekerjaan pada waktu itu syaratnya selalu, oh minimal IPK di atas 3, jadi nggak banyak. Oke. Jadi saya pikir, ya udahlah S2 aja. Saya pikir S2 dimana yang murah, yang mungkin saya dapat bisa belajar bahasa tambahan. Oke, selain Indonesia ya? Selain bahasa Indonesia, saya coba waktu itu Google baru pertama kali keluar tuh, waktu jaman 2005. Tuh tahun 2005? Bukan baru keluar sih, saya baru pakai gitu. Oke. Jadi saya coba search di Google, Universitas Taiwan pada waktu itu bagus. Saya kirim surat ke salah satu profesor yang bidang risetnya sama dengan apa yang saya lakukan di ITB pada waktu itu. Oke. Dan saya bersyukur dia salah satu yang cepat jawabnya. Dia dari National Taiwan University. National Taiwan University. Ya, bidangnya kurang lebih sama tapi departemennya beda. Dia applied physics ya, applied mechanics atau applied physics. Oke. Tidak ada biasiswa. Tidak ada biasiswa. Tidak ada biasiswa. Tidak ada biasiswa, ada sedikit uang riset. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke situ. Saya datang ke Taiwan dengan sedikit uang riset pada waktu kira-kira sekitar mungkin 100 USD equivalent per bulan. Jadi nggak cukup. Jadi saya di situ sambil sedikit-sedikit jual pompa atau kerja juga sedikit-sedikit sambil kuliah. Pompa apa itu? Pompa dulu namanya airless sprayer. Jadi pompa pneumatik. Oke. Jadi di situ ada pabrik kecil di Taiwan yang saya jadi kenal orangnya karena dia adalah salah satu teman kuliah. Saya pikir saya bantu-bantu sambil bayar uang sekolah, bayar uang hidup. Bantu masarin gitu ya? Bantu memasarkan. Bantu memasarkan. Sambil belajar bahasa. Oke, sambil bahasa Taiwan. Oke itu setelah itu kan sampai gelar apa itu? Sampai Master? Sampai S2 lulus saya memutuskan untuk lanjut S3. S3 di bidang yang sama. Di Taiwan juga? Iya. Di bidang yang sama? Di bidang yang sama. Oke. Di Universitas yang sama juga? Iya, National Taiwan University. Oke. Terus setelah itu? Nah setelah itu menikah. Saya bertemu dengan istri saya di Taiwan. Orang mana itu istri? Istri orang Jerman kebetulan. Orang Jerman. Jadi saya pikir waktu itu wah mungkin istri saya kalau disuruh ke Indonesia agak kagok gitu ya. Jadi gimana caranya supaya saya bisa kerja mungkin ke arah barat begitu. Ada kesempatan yang terbuka pada waktu itu untuk melakukan apa yang disebut post-doctoral research. Research. Oke. Post-doctoral research itu adalah ya kerja gitu kerja. Tapi post-doktor. Setelah ya. Setelah doktor. Terbuka kesempatan di departemen matematik di kota Toulouse. Matematik? Ya. Jadi di badan riset Perancis yang khusus di bidang matematik di kota Toulouse di Perancis. Sebentar. Ini kan tadi sarjana teknik mesin. Lalu kemudian mekanik di S2-nya, S3-nya kurang lebih sama. Tiba-tiba loncat ke matematik. Post-doctoral. Iya. Oke. Karena kesempatan adanya di situ. Oke. Jadi karena kesempatannya saja ya yang kosong di situ gitu ya. Betul Pak. Di Perancis? Kota Toulouse. Di Toulouse ya. Oke terus? Ya saya pikir pada waktu itu di kota Perancis terbuka kesempatan yang tidak begitu relevan. Sangat jauh tidak relevan dengan bidang seset saya. Tapi ya kesempatan akhirnya saya ambil. Oke. Saya ambil kesempatan itu jadi saya belajar sesuatu yang berbeda. Setelah itu saya menghabiskan waktu satu setengah tahun kira-kira di kota Toulouse. Sebelum akhirnya hijrah ke Inggris. Oke. Itu langsung ke Nottingham atau belum? Belum. Saya ke Imperial College di London. Untuk melanjutkan post-doc saya yang kedua. Oke. Post-doc itu kan gak permanen. Jadi kontrak saya habis dan saya apply kerja lagi di Imperial College. Dan itu di Departemen Ilmu Bumi. Beda lagi? Bumi dan Petrolium. Perminyakan. Oke. Minyak ya. Jadi saya lepas jurusan lagi. Ganti jurusan lagi. Ya, ya, ya. Nah ganti-ganti jurusan itu bagaimana itu? Bisa menyesuaikannya bagaimana? Oh ya, sangat sulit karena harus belajar lagi dari awal dan sedikit mungkin mengenai tantangan post-doc gitu Pak ya. Ya. Post-doc itu kan bukan kerjaan permanen. Jadi kita harus melakukan riset dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun tergantung kontraknya berapa lama. Ya. Dan setelah itu harus cari kerja lagi dan lain sebagainya. Dan mata uang atau currency kesuksesan seorang post-doc adalah jurnal publikasi. Ya, ya, ya. Karena bidangnya berbeda kita harus sangat cepat melakukan publikasi tersebut supaya bisa cari kerja lagi di tempat yang lain sampai akhirnya mendapatkan posisi permanen. Publikasi jurnal itu ada batasannya harus berapa atau satu saja cukup? Tergantung di bidang studi apa. Dan orang setiap bidang studi yang berbeda akan memiliki kriteria kesuksesan yang berbeda. Contohnya di matematik menghasilkan satu lebih susah daripada di bidang yang lain atau yang lebih applied gitu. Tantangannya di situ Pak. Jadi sangat sulit. Tapi kesempatannya adalah dengan lompat-lompatnya jurusan itu kita memiliki portfolio riset yang akhirnya jadi beragam. Pada akhirnya itulah yang sebenarnya saya atribusikan sebagai apa yang menyebabkan saya mendapatkan pekerjaan yang saya dapatkan sekarang. Di Nottingham itu. Tahun berapa persisnya masuk ke Nottingham? 2017. 2017 ya. Waktu itu langsung menjadi asisten profesor? Langsung jadi asisten profesor. Dari berdasarkan portfolio itu ya? Iya betul. Yang didapat itu ya? Karena portfolio yang beragam itu menyebabkan kita memiliki kesempatan untuk melakukan riset di bidang yang beragam. Itu yang menjadi nilai jual lebih bagi sebuah universitas untuk menentukan apakah dia mau mengkontrak si academic staff yang baru atau tidak. Jadi saya pikir itu berkah di antara kesulitan begitu. Nah sekarang kan sudah di salah satu perguruan tinggi terbaik dunia. Seratus ya termasuk seratus perguruan tinggi universitas terbaik di dunia. Apa sih yang membedakan perguruan tinggi di sana dengan katakanlah perguruan tinggi elit di Indonesia? Dengan ITB misalnya yang dulu pernah kuliah juga di ITB. Apa yang menyebabkan sehingga mereka itu bisa sampai menjadi besar, diakui? Besar, diakui. Ini pertanyaan sangat sulit sebenarnya jawab. Dan tidak bisa diklasifikasi secara sederhana. Saya tidak bisa juga bilang berdasarkan Harvard atau universitas yang ada di Amerika atau di Cina. Tapi khusus di Inggris, contohnya Oxford, Cambridge, Imperial atau Nottingham bahkan. Itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Oxford contohnya. Sudah hampir seribu tahun. Atau mungkin sudah seribu tahun. Oxford itu sudah ada sebelum kalkulus ada, Pak. Ya, kalkulus belum ditemukan. Kalkulus belum ada, Oxford itu sudah ada. Jadi seribu tahun umurnya dan mereka juga mengalami apa yang kita alami sekarang. Jadi dalam proses berkembang menjadi universitas yang tadi Bapak bilang besar. Jadi itu ada faktor umur menurut saya yang menyebabkan mereka memiliki keunggulan. Itu tidak bisa dipisahkan dan jadi dipisahkan dalam pembanding antara kualitas universitas di Indonesia dan luar negeri. Mengenai kualitas dalam kapasitasnya untuk menghasilkan sumber daya manusia, saya pikir Indonesia tidak kalah. Karena kan saya sebenarnya contoh hidup. Bahwa saya mahasiswa ITB yang biasa-biasa saja. Atau saya sekarang mengajar di universitas yang tadi Bapak bilang terkemuka. Berarti ITB sudah berhasil dan bukan cuma ITB, yang lain-lain. Kebetulan saya di ITB. Bisa melakukan produksi SDM yang berkualitas. Artinya modalnya sudah cukup ya? Modal sudah ada. Kalau mungkin mau ditelaah lagi perbedaannya, mungkin universitas di Inggris itu sudah memiliki insentif untuk menjadi penggerak masyarakat. Mereka lebih aktif untuk mengajak serta masyarakat dalam melakukan riset atau memperkenalkan hasil risetnya ke dalam masyarakat dan mengubahnya menjadi bahan kebijakan. Nah di Indonesia belum terlalu, kalau yang bagus lihat, relasi antara riset, perguruan tinggi dengan kebijakan, apalagi masyarakat. Itu mungkin masih berbeda ya di sini? Saya pikir salah satunya di situ. Tapi saya melihat ada angin segar. Terutama terima kasih atas peran media yang sudah mendiseminasikan hasil riset kami atau akademisi di Indonesia. Sehingga masyarakat jadi lebih kenal. Sekarang masyarakat sudah kenal istilah-istilah riset, publikasi, index, age factor Google, dan lain sebagainya. Skopus. Skopus, kita sudah mulai kenal. Jadi kita memang kalau dalam kategori narrow kualitas, memang secara ranking di bawah. Tapi ada angin segar Pak, menurut saya. Saya sungguh percaya itu. Nah ada angin segar, tetapi kemudian ada isu bahwa karena ingin menuju seratus besar dunia itu, salah satu lompatannya adalah mendatangkan rektor impor. Sekarang lagi rame, rektor asik. Apakah itu satu solusi? Bisa jadi. Itu gagasan. 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 Gagasan yang baik itu disebut gagasan baik kalau ada gagasan yang buruk. Tergantung dibandingkan dengan apa. Gagasan. Kalau ada gagasan, kita sebagai akademisi menyambut dengan coba untuk membuat gagasan itu jadi baik. Tapi kalau saya, menurut saya rektor adalah pemimpin universitas. Dia berkinerja baik atau buruk tergantung iklim yang dalamnya dia bekerja. Rektor di Inggris khususnya. Saya gak bisa berbicara lagi sekali lagi untuk Amerika dan lain sebagainya. Memiliki otonomi. Mereka dalam constraint yang diberikan memiliki otonomi untuk menentukan jalan universitasnya. Kalau iklimnya gak sama, kita taruh pimpinan dari universitas asing ke Indonesia, ya tentu tantangannya akan berbeda dan tidak ada jaminan menurut saya. Jadi iklim yang sama itu juga salah satu prasarat ya? Betul. Iklimnya di Indonesia berbeda dengan di luar negeri. Pemilihan rektor berbeda dengan yang di luar negeri. Kinerja dinilai dengan cara yang berbeda. Saya pikir kalau iklimnya sudah bagus, ya kalau iklimnya belum bagus, rektor asing mungkin tidak bisa bekerja banyak. Kalau iklimnya sudah bagus, nanti dipertanyakan lagi apakah masih perlu rektor asing? Nah itu persoalannya kan? Begitu kan Pak? Tapi iklim ini tadi saya utarakan sudah mulai berubah. Sekarang sudah ada ya? Sudah mulai? Mulai tadi misalnya yang namanya publikasi, jurnal, skopus dan seterusnya. Oh ya. Itu sudah mulai dikenal. Itu artinya berarti tanda-tanda bahwa iklim sebetulnya sudah berubah ya? Ya, dan aktifnya Akademi-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IT, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia diberdayakannya diaspora scientific. Nah, itu. Ya kan? Ini sudah mulai marak di media selepas dari publik mulai melek tentang terminologi pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan teknologi. Itu menurut saya precursor atau tanda-tanda. Nah tadi kan semenyebut diberdayakannya diaspora. Ya. Diajaknya diaspora. Nah, Mas Bagus merasa diajak atau enggak sekarang? Oh ya, saya dipanggil. Dipanggil ya? Saya bersama dengan teman-teman saya, rekan-rekan. Mungkin sudah seperti keluarga sekarang. Ya. Ini kali ketiga. Kali ketiga. Kali ketiga kami diundang pulang oleh Ditjen SDID, Sumberdaya Kemendristek Dikti. Ya, Sumberdaya IPTek Dikti ya. Sumberdaya IPTek dan Dikti Kemendristek Dikti untuk pulang dan melakukan kolaborasi dengan universitas di dalam negeri. Berapa universitas yang dikolaborasikan dengan para diaspora ini? Ya, diaspora yang diundang sekitar tahun lalu empat puluhan. Sekarang tahun ini lebih banyak, lima puluh. Mereka dikirim ke universitas-universitas di dalam negeri ya. Jadi mungkin ada satu universitas per diaspora atau mungkin ada dua. Jadi sekitar. Mas Bagus ini dikirim ke mana sudah? Saya pernah dikirim ke Bali, pernah ke Tanjung Pura, pernah ke Pertanian Bogor, dan pernah ke Institut Teknologi Bandung. Nah, ketika datang ke perguruan-perguruan tinggi itu apa yang dilakukan? Kita melakukan kolaborasi. Pertama kita mendisaminasikan riset kita dan yang kita tuju, universitas yang kita tuju melakukan presentasi hasil riset mereka. Lalu kita cari common ground di mana kita bisa melengkapi satu sama lain. Contohnya. Karena di Nottingham kita memiliki fasilitas-fasilitas yang di Indonesia tidak ada, tapi di Indonesia memiliki tantangan-tantangan yang di UK tidak ada, bidang bahan dasar riset yang di UK tidak ada. Dan itu bisa digabungkan. Nanti hasil risetnya akan membawa nama-nama universitas yang bersangkutan sehingga keduanya mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir ini penting karena riset yang sifatnya baik atau riset yang memiliki tadi impak yang tinggi, itu selalu bersifat kolaboratif, interdisipliner, dan global. Nah, global ini yang... Karena rata-rata hasil riset yang merupakan buah kolaborasi global memiliki impak yang besar dalam hal sitasi, lebih dikenal dibaca oleh publik. Nah, inilah yang didukung. Saya pikir sudah benar apa yang dilakukan di Meresek Dikti. Membawa kami berkolaborasi dengan universitas dalam negeri. Dan bukan hal itu saja. Itu dari segi riset, dari segi knowledge exchange yang menurut saya sebenarnya lebih penting dalam ruang lingkup yang lebih penting daripada hanya sekedar menghasilkan paper. Knowledge exchange yang sudah mulai terjalin antara Inggris dan Indonesia. Nah, sekarang ini kan sudah mulai itu dibuka. Nah, tetapi apakah ini bisa berkelanjutan dengan diaspora? Nah, soalnya selama ini kan orang banyak mengenal bahwa ya diaspora kumpul-kumpul, diberitakan, makan-makan di ini, terus menceritakan pengalaman, setelah itu bubar. Semacam kayak pertemuan reuni gitu. Nah, dengan program yang ini sampai berapa kali? Empat kali sudah ya? Sekarang yang keempat. Ketiga untuk saya. Ketiga ya. Itu berarti proses berkelanjutannya itu nanti akan seperti apa? Yang membuat program ini unik mungkin yang tadi Bapak bilang mungkin diaspora kumpul-kumpul terus nggak tahu mau ngapain. Yang merupakan keunikan dari program ini adalah bahwa kita ini adalah springboard, titik tumpu untuk meningkatkan iklim akademis di Indonesia. Jadi kerjasama ini cuma merupakan permulaan. Letupan untuk ke depan ya, makin jauh. Iya, untuk ke depan ya. Lebih besar lagi ya. Betul. Jadi contohnya, lewat kolaborasi ini ada mahasiswa yang dibimbing bersama oleh akademisi dari Indonesia dan Inggris dalam kasus saya dan yang lain-lain bukan cuma Inggris doang. Si mahasiswa ini menjadi agen pertukaran ilmu pengetahuan dan keterampilan dari Inggris ke Indonesia atau sebaliknya. Lewat dia atau lewat kolaborasi kedua supervisor mereka, ilmu itu ditularkan. Iklim akademis ditularkan, budaya-budaya menulis publikasi, budaya mengajar yang berbeda, itu ditularkan. Dan sebenarnya hasilnya sudah kelihatan, paper yang meningkat, tapi ke depan itu iklim akademis yang tadi saya bilang. Itu yang menjadi dalam jangka panjang hal yang menurut saya baik ke depan. Iklim akademis hubungannya dengan masyarakat. Ini kan kebetulan Indonesia sedang merayakan kemerdekaannya. Beberapa kali juga Presiden sudah sangat gusar dengan sumber daya kita, sumber daya Indonesia. Nah diaspora ini kan juga orang melihatnya luar biasa, mendapatkan insentif juga luar biasa. Nah apa sih sebetulnya yang kurang dari Indonesia itu? Kurang. Bila dibandingkan dengan misalnya negara-negara yang punya iklim akademis sehingga peradabannya maju. Semacam kayak tadi saya sebut Korea. Yang kemerdekaannya juga tidak berbeda jauh, tidak terpaut jauh dengan Indonesia. Apa yang mesti Indonesia segera kejar gitu? Pertanyaan yang baik, agak sulit juga dijawab tadi. Soalnya kita mulai dari sumber daya manusia dan Presiden memang sudah secara spesifik bilang bahwa itu menjadi prioritas. Hal yang baik, hal yang sangat perlu didukung. Peningkatan SDM. Diaspora punya tanggung jawab untuk merespons itu. Untuk menjadi, untuk menolong. Apakah sang diaspora tersebut mau membantu atau tidak itu tergantung kapasitas seseorang. Kami diberikan tanggung jawab dan kami sangat berterima kasih untuk itu. Jadi yang memberikan kami insentif untuk datang pulang itu adalah diberikannya kepada kami tanggung jawab. Jadi negara terasa dekat karena kami diberikan tanggung jawab dan oleh karena itu memiliki makna untuk berkontribusi balik ke Indonesia. Apa yang kurang dari universitas di dalam negeri dibandingkan dengan di luar negeri tergantung. Tantangan kita berbeda dari Inggris. Mungkin tantangan Indonesia yang terutama bukan pendidikan. Saya nggak tahu. Mungkin kesehatan. Ya kan di Inggris tidak ada lagi atau mungkin tidak terlalu banyak lagi hal-hal yang bersifat tantangan sosial seperti rasisme dan lain sebagainya. Mungkin di Indonesia masih ada, saya nggak tahu. Tantangan kita berbeda dari tantangan Inggris. Ranking itu hanyalah salah satu indikator kualitas. Tantangan kita berbeda dan ini tugas bersama untuk ditanggulangi antara insan akademisi, industri, pembuat kebijakan dan media bersama-sama untuk mendefinisikan ini dan menanggulanginya bersama-sama. Inggris sudah memiliki sejarah yang lama. Mereka sudah melalui apa yang kita lalui, Pak. Mereka sudah mungkin dulu juga mungkin ada konflik ideologi antara gereja katolik dengan Inggris, dengan universitas. Mereka mungkin melakukan apa yang kita lakukan sekarang, mencoba mencari tahu apa yang bisa ditingkatkan. Kita jangan selalu melulu menurut saya, berkecil hati untuk bilang bahwa kita selalu di bawah mereka. Karena kemajuan itu sekarang pesat, Pak, di Indonesia. Ini saya melihat di tengah-tengah maraknya debat rektor asing dan lain sebagainya. Sebenarnya di luar negeri saya lihat bahwa Indonesia memiliki dasar untuk bersifat optimis sebenarnya. Kalau memiliki kekurangan ya wajar, tergantung indikatornya apa, ranking atau segala macam. Itu bukan hal yang menurut saya perlu dikhawatirkan banyak. Tapi itu ke depan kita punya optimisme untuk saya pikir. Kalau Mas Bagus saja yang diaspora seperti itu, masyarakat Indonesia kan. Tapi ngomong-ngomong sebentar, Mas Bagus ini misalnya dipanggil 4 kali dan seterusnya itu, apa yang dicari? Apa yang dicari? Oleh saya? Ya. Oh mengapa saya merespon dengan data kemari mungkin begitu, Pak. Saya itu dari 2006, saya 2006 ke Taiwan dan sejak itu nggak pernah lagi berdomisili di Indonesia. Jadi sudah lama dan saya nggak pernah mendengar sejak 2006 itu permintaan atau komunikasi dengan Indonesia atau pemerintahnya. Belum pernah. Begitu dipanggil, itu merajut juga rasa kebangsaan saya yang saya pikir saya sudah tidak punya lagi tadinya. Yang paling saya hargai, itu bukan dikasih reward untuk kembali. Karena saya nggak digaji kok untuk datang kemari gitu. Reward dalam bentuk materi ya? Ya, dalam bentuk materi. Tapi diberikan tanggung jawab untuk membangun bangsa. Itu menurut saya sangat, sangat penting. Itu nilainya menurut saya jauh lebih penting daripada reward material. Tiba-tiba saya memiliki makna. Ya, iya, iya. Nah, pertama kali disurati waktu itu oleh... Oleh Kemendristek Diki. Kemendristek Diki itu apa ekspresi rasa yang muncul itu tiba-tiba, wah ini. Wah ya, saya waktu itu ya nggak terlalu yakin ini mau ngapain gitu sebenarnya. Oke, kayak awalnya ya. Ya, karena terus terang. Jadi saya itu mas, saya itu mungkin satu dari hanya sedikit akademisi di UK. Mungkin jumlahnya hanya sekitar 30 di UK. 30-an. Ya, mungkin 20 atau 30. Jadi yang setara, faculty member. Kebanyakan itu di universitas saya itu juga banyak profesor asing dan lain sebagainya. Saya nggak pernah dengar mereka dipanggil oleh negaranya pulang. Ada kolega saya orang Yunani atau apa, oh negaranya memanggil dia pulang untuk berkontribusi. Nggak pernah dengar juga. Ya, 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 ya. Ya, jadi saya juga ini apa ya, ini ya. Kebanggaan ya. Oh ya, sangat kebanggaan. Betul. Karena itu negara yang memanggil. Dan negara sudah hadir. Negara sudah hadir. Jadi bukan cuma kita diaspora yang kemari. Tapi dari sisi kepemperintahan di Indonesia pun sudah mengunjungi kami beberapa kali. Ya, ya, ya. Begitu. Sangat menguatkan posisi kami di luar negeri. Dan karena kami adalah staff permanen di institusi asal kami, kami bisa ikut mempengaruhi kebijakan instansi di mana kami bekerja untuk merespons permintaan dari pemerintah. Sekarang contohnya program beasiswa ke luar negeri, itu sekarang memiliki kontribusi dari institusi luar negeri juga untuk membagi pembiayaan. Supaya apa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia menjadi cost effective. Begitu. Itu menurut saya hal yang sangat saya suka atau saya hargai dari beberapa hasil dari kolaborasi ini. Nah, saya bersyukur dari tadinya saya pikir wah ini mungkin nggak serius. Sekarang sangat serius, sangat memberikan reward, non-material, dan mulai membuahkan hasil Pak. Dan itu membanggakan juga bagi posisi mahas bagus di Nottingham, di University of Nottingham. Respon dari universitas di Nottingham gimana? Oh sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Karena universitas di Inggris juga memiliki insentif untuk membangun kapasitas. negara-negara teman, negara-negara teman Inggris. Indonesia salah satu teman Inggris. Nottingham tentu memiliki insentif untuk mendemonstrasikan kontribusinya terhadap Indonesia. Dan juga bukan cuma Nottingham. Universitas yang lain juga begitu. Dengan adanya kami dipanggil, berarti Nottingham memiliki insentif untuk berkontribusi. Kami para diaspora menjadi jalur dimana universitas asal kami bisa berkontribusi terhadap Indonesia. Jadi itu sangat baik dan posisi kami jadi dikuatkan. Kami menjadi penghubung antara komunitas akademis di Inggris dengan pemerintah Indonesia. Apakah tipe-tipe kayak Mas Bagus begini ini banyak sebetulnya? Artinya yang Mas Bagus kenal lah, yang sesama diaspora gitu, yang sebetulnya mereka ini juga kira-kira siap untuk berkontribusi, mengambil tanggung jawab lah gitu kan. Menjadi bagian dari bangsa. Banyak itu ya tergantung dibandingkan apa begitu Pak. Artinya ya 100 misalnya gitu. Oh lebih, lebih dari 100. Tapi dibandingkan Cina nggak ada apa-apanya. Cina atau India diasporanya ya jauh lebih banyak dan jauh lebih dulu. Maksudnya diaspora Cina-India banyak, tetapi kontribusi mereka terhadap bangsa Cina sudah terikat atau bagaimana? Justru apa yang kita lakukan ini sebenarnya menurut saya nomor satu tepat. Karena sudah didemonstrasikan hasil suksesnya oleh Cina dan sekarang diikuti oleh India. Cina sekarang menjadi hard reset dunia di luar Amerika dan Eropa. Sudah membuahkan hasil. Karena mereka memang mulanya nomor satu 10-20 tahun yang lebih awal. Dan memiliki budget yang jauh lebih tinggi. Ya Indonesia dari segi jumlah diasporanya belum sebanyak mereka. Tapi hasil yang kita dapatkan juga tidak bisa dianggap kecil. Sebenarnya multiplier effects itu lah yang menurut saya. Karena begini Pak, pemerintah itu mendekati kami bukannya dalam segi transaksional. Saya memiliki banyak teman baru bahkan keluarga baru. Mereka adalah instansi-instansi pemerintah yang makan beras yang sama dengan saya. Ya kan? Makannya masih beras ya? Makannya masih makan beras. Oh iya. Istri saya mungkin mulai suka makan beras. Oh gitu. Kami di dekati secara kekeluargaan. Insentif yang kami miliki untuk berkontribusi itu bukan hal-hal yang material. Jadi efeknya pun termultiplikasi karena insentif negara dan insentif bangsa itu sama dengan kami. Kan saudara, kan keluarga. Betul. Begitu lah. Begitu lah. Begitu lah. Nah jadi, sekarang meskipun ya, meskipun taruh lah misalnya jumlahnya belum seberapa, tapi perannya tidak bisa dipandang kecil. Apa nih harapannya untuk kira-kira ke depan ini bagi pemerintah, kameris teknikti, bagi para diaspora, juga mungkin harapan-harapan pribadi dari Bagus, Mas Bagus? Oh banyak. Banyak, banyak. Terutama untuk yang mungkin yang sedang melihat ini yang masih muda. Apalagi yang nilainya mungkin nggak terlalu cemerlang. Untuk jangan takut untuk ambil resiko untuk pergi, melanglang buana, mencoba disiplin yang baru. Dunia akademis bukan hanya untuk orang yang pintar kepalanya, tapi untuk orang yang mau ambil resiko dan bekerja keras. Saya adalah bukti nyata bahwa orang yang biasa-biasa saja ya bisa berkontribusi. Bagi pemerintah, saya pikir sudah tepat. Ada banyak hal-hal yang perlu dibenahi, kita bisa berdiskusi bersama dari segi kebijakan dan lain sebagainya. Dari segi masyarakat, media, saya berharap ini diteruskan. Mulai-meleknya masyarakat terhadap kami-kami yang ada di sini. Apa yang kami lakukan itu merupakan hal yang sangat positif. Harus diteruskan. Kolaborasi dengan media gitu ya. Tinggalkan hal-hal yang tidak relevan seperti diskusi-diskusi kesukuan atau agama dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan tidak mengenal itu, itu adalah hal gak produktif yang hanya menghambat. Kita sama-sama konsentrasi meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa. Mulai dari sekarang kita bisa. Yang kita perlukan hanyalah insentif untuk berkolaborasi dan membangun jaringan. Sudah dibangun jembatannya oleh Kementerian Sekedikti. Kita tinggal merespon, dimanfaatkan bersama. Jangan boleh diskusi, jangan terlalu nyinyir sampai dalam tahap menghambat. Itu saja menurut saya harapannya. Ngomong-ngomong kan pasti punya hobi. Selain hobi makan beras tadi itu. Hobi itu makan beras tadi. Hobi lainnya apa sih sebenarnya yang paling? Saya itu sebenarnya gak pernah bercita-cita jadi akademisi Pak. Sebenarnya hobi saya itu gambar, suka nyanyi, belakangannya suka foto-foto. Tapi hobi saya gak ada yang punya hubungan dengan akademis dan lain sebagainya. Dulu mimpinya apa waktu masih kecil, awal kecil itu? Sebenarnya pengennya jadi apa? Saya cuma pengen jadi pemain band Pak. Oh pemain band. Tapi mimpi saya itu berubah-ubah Pak. Kalau dulu kan kita di Indonesia gak bisa terlalu pragmatis ya. Wah mau jadi seniman atau mau jadi apa. Nanti ibu saya bilang, kamu mau makan apa gitu. Tadinya saya mau masuk arsitek Pak. Oh karena suka gambar itu ya? Karena suka gambar. Saya sebenarnya udah diterima waktu itu di Universitas Parahyangan. Bandung. Di arsiteknya. Tapi diterima antara itu dengan teknik mesin ITB. Tapi pada waktu itu ITB biayanya masih dibandingkan Universitas Swasta murah karena disubsidi. Dan saya dari keluarga yang gak mampu ya. Jadi ya karena itulah saya memutuskan untuk masuk ITB. Begitu. Tapi ya saya jadi ganti cita-cita dan itu saya syukuri Pak sebenarnya. Kalau cita-cita misalnya hobi nyanyi, nge-band dan seterusnya berarti sampai kuliah pun masih nge-band juga ya? Masih. Masih ya. Masih nge-band ya. Jangan-jangan sebagai asisten profesor juga masih suka nyanyi, nge-band. Ya kalau di rumah. Siapa sih penyanyi favorit atau band favorit? Dulu saya suka dewa Pak. Oh dewa. Bukan dulu ya, sekarang sih. Suka banyak padi, Silaon Seven dan lain sebagainya. Oh ya, tumbuh-tumbuh pada masa itu ya? Tumbuh pada masa itu, tahun 2000. Nah setelah di UK, siapa yang di... Saya dengerin lagu anak-anak sekarang jadi Pak. Oh gitu. Iya. Jadi dengerin lagu, apa itu, Frozen apa. Anak saya dengernya itu terus. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kadang-kadang suka masih, sekarang sangat sibuk sekali jadi mulai ditinggalkan sedikit. Nah kalau pasti ada dong sosok yang menginspirasi sehingga betul-betul wah ini suatu titik sehingga hidup saya harus begini. Siapa tokoh yang, atau sosok yang menginspirasi Mas Bagus? Bapak menghidustirasi saya sekarang. Sebenarnya yang paling menginspirasi itu Mario Teguh, Pak. Oh, Mario Teguh, ya? Sangat... Bapak inspirator. Eh, tapi menurut saya begini. Tadi saya naik taksi, kemarin saya juga terinspirasi sama Pak Supir Taksi tadi. Sebenarnya, karena dia adalah seorang ayah yang bertanggung jawab, bekerja untuk menghidupi keluarganya. Itu juga sangat inspiratif. Menurut saya, inspirasi itu apa yang bisa kita maknai dari seseorang, dan itu berubah-rubah terus. Inspirasi saya tidak bisa dikerucutkan menjadi hanya satu orang, dua orang, atau bahkan lima, atau sepuluh, bahkan setengah tidak terhingga jumlahnya. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi dari dialog kita, saya mendapatkan inspirasi dari Bapak, inspirasi dari ayah saya, inspirasi dari bos pertama saya waktu kerja, inspirasi dari murid saya. Terlalu banyak hal-hal yang menginspirasi saya, menjadikan saya seperti apa yang saya kerjakan sekarang. Kalau ke depan ini, Indonesia kan sebentar lagi sedang menuju satu abad ya. Tahun 2045 nanti itu satu abad Indonesia. Apa yang akan dikontribusikan bagus? Apa yang kira-kira harapan bagus untuk menuju satu abad Indonesia? 2045 itu tidak terlalu lama lagi. Sebenarnya itu 20 tahun dan itu tidak terlalu lama dalam hitungan. Tadi kan saya bilang Oxford itu seribu tahun. 20 tahun itu tidak terlalu lama menurut saya. Saya lihat ada hal-hal yang membuat saya optimis bahwa dalam 20 tahun ke depan, Indonesia bisa menjadi major hub riset. Setingkat Cina atau setingkat, mungkin sekarang Corsell, atau Taiwan, atau Singapura. Di luar hegemoni Amerika dan Eropa. Kita hanya harus membenahi sistem di mana ilmuwan-ilmuwan seperti saya bisa berkembang, berkontribusi. Sistem dibenahi, politik dibersihkan, diskusi terarah kepada hal-hal yang bersifat membangun dan substantif. Saya pikir itu, saya pikir dalam 2045 kita bisa menyamai negara-negara tersebut. Sekarang industri 4.0, segala hal bergerak sangat cepat. Dan juga Pak Presiden juga bilang kan, kita hidup di dalam dunia yang global dan volatil. Volatil, tidak pasti, penuh kejutan. 20 tahun itu banyak yang bisa dilakukan walaupun singkat. Jadi optimisme membangun Indonesia ternyata bisa dari mana saja. Sekarang begini Pak, dulu sebelum industri 4.0 itu perusahaan-perusahaan besar contohnya ya. Microsoft, Coca-Cola, itu di dalam tampuk 10 besar perusahaan dunia dalam waktu yang lama. Dalam sekitar 10 tahun belakangan mungkin Facebook, Snapchat, dan lain sebagainya itu selalu naik turun gitu. Kadang masuk 10 besar, kadang keluar, kadang masuk 10 besar. Jadi 20 tahun itu singkat tapi banyak yang bisa dilakukan. Dan nggak ada halangan menurut saya untuk melakukan hal itu. Kecuali hal-hal yang non teknis seperti yang tadi saya bilang. Diskusi-diskusi yang tidak berkondusif gitu. Yang tidak produktif, tidak kondusif. Yang sebetulnya harusnya sudah selesai. Harusnya sudah selesai. Untuk Indonesia yang besar ini. Kita nggak punya waktu lagi untuk melakukan hal ini. Baik, terima kasih Mas Bagus. Senang sekali ini bicara. Kita berharap akan lebih banyak lagi diaspora-diaspora seperti Mas Bagus ini. Yang kemudian tidak harus kemudian pindah lagi ke Indonesia kan tidak harus. Bisa dimana saja. Tetapi yang penting adalah kontribusinya bagi bangsa ini. Terima kasih, selamat. Semoga tetap bersedia untuk bersama-sama berkolaborasi dengan media. Dengan senang hati. Untuk membangun Indonesia yang lebih besar lagi. Sobat Medkom, tak terasa dialog kita ini akhirnya harus kita akhiri. Tetapi masih banyak lagi dialog-dialog inspiratif di Newsmaker yang Sobat Medkom bisa ikuti. Karena itu like, subscribe, share video-video kami di Newsmaker Medkom ID, di Facebook Medkom ID, atau di video.medkom.id. Anda akan bisa menjadi bagian dari orang-orang yang punya makna, orang-orang yang punya kontribusi terhadap peradaban Indonesia ke depan. Saya Abdul Kohar mohon pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.